Pemirsa sebuah rumah kos di kawasan Gambir, Jakarta Pusat disenggel petugas setelah tiga orang dari keluarga pemilik kos serta empat penyewa kos terkonfirmasi positif COVID-19. Satu di antara penyewa yang positif COVID-19 adalah warga negara asing. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 bersama pengurus RT mendatangi sebaru kelima lantai rumah kos di kawasan Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat. Rumah kos ini akhirnya disenggel petugas lantaran diuduga menjadi satu klaster penyebaran COVID-19. Jumlah penderita COVID-19 di rumah kos tersebut kini menjadi tujuh orang. Tiga orang merupakan satu keluarga pemilik rumah kos sementara empat lainnya adalah penyewa kamar kos satu di antaranya warga negara asing asal benua Afrika. Mereka telah dievakuasi ke rumah sakit darurat COVID-19 wisma atlet kemayoran. 12 huruf O apabila terjadi terindikasi pekerja ataupun pemilik terindikasi COVID-19 maka kami selaku penegakan aturan kami menutup sementara operasional kegiatan kos tersebut selama tiga kali 24 jam. Agar kelas rumah kos tidak bertambah petugas menyiaga rumah kos dan meminta 26 orang penyewa lainnya untuk pindah sementara ke rumah orang tua atau kerabat. Ketua RT setempat mengaku kesulitan memantau penerapan protokol kesehatan di lokasi tersebut. Bahkan pengundi kos kerap terlihat tidak memakai masker ketika beraktifitas di area kos. Kalau berbicara tentang prokes memang sulit Pak. Mereka itu sebagian besar itu hanya prokes yaitu bermasker yang paling sederhana hanya bila ada pengurus hadir khususnya saya sebagai ibu RT. dan tapi saya juga tidak menyangka ternyata fatal sekali saat ini berbarengan ada tujuh orang positif di tempat ini. Petugas juga akan melakukan tracing dan treatment. Para pengundi kos telah menjalani swab des antigen tipus kesmas gambir. Rumah kos juga telah didisinfektasi. Dari Jalan Tak Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Dari Jalan Tak Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. chegій Tungg